Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini berada di valuasi terendah Hanya Rp150 per lembar Dan mempunyai PBV hanya 0,1 kali Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Ada satu saham di bidang properti dan real estate Yang punya daya tarik tersendiri Perusahaan ini listing sejak tahun 2011 Yang artinya sudah sekitar 10 tahun melantai di bursa Daya tarik tersendiri dari saham ini Terletak pada valuasi PBV yang sangat rendah Dimana hanya 0,18 kali dari book value-nya Apabila melihat rata-rata PBV 10 tahun terakhir Daya tarik saham ini terletak pada valuasi PBV yang sangat rendah Dimana hanya 0,18 kali dari book value Sekarang, Mimin mau bahas laporan keuangan 3 bulan 3 2021 saham ini Berubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit Mari kita lihat perkembangan kinerjanya Oh iya, di akhir video Saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan Untuk itu, nonton sampai selesai ya Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi Dan bukan rekomendasi Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham Disclaimer on ya Pertama, aset GWSA punya aset Rp7.583 miliar di tahun 2021 Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah Rp7.543 miliar Artinya, aset perusahaan naik Rp40 miliar Atau 0,53% dalam satu tahun ini Sekarang mari kita analisa lebih jauh Dari total aset Rp7.583 miliar Perusahaan punya investasi pada entitas asosiasi Sebanyak Rp3.621 miliar Artinya, 47,75% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini naik Rp71 miliar atau 2% Selain investasi pada entitas asosiasi Ada juga properti investasi Dari total aset Rp7.583 miliar Perusahaan punya properti investasi sebanyak Rp2.176 miliar Artinya, 28,70% aset perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini turun Rp11 miliar atau 0,50% Kedua, liabilitas GWSA punya liabilitas Rp564 miliar sampai Rp3.03.2021 Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah Rp575 miliar Artinya, hutang perusahaan turun Rp11 miliar Atau 1,91% dalam satu tahun ini Nah, dari total liabilitas Rp564 miliar Perusahaan punya hutang pang jangka panjang sebanyak Rp199 miliar Artinya, 35,28% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini turun Rp99 miliar atau Rp33.22% Selain hutang pang jangka panjang Ada juga uang muka penjualan Dari total liabilitas Rp564 miliar Perusahaan punya uang muka penjualan sebanyak Rp153,92 miliar Artinya, 27,29% total hutang perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini naik Rp0,84 miliar atau 0,55% Ketiga, ekuitas GWSA punya ekuitas Rp6.959 miliar sampai Rp3.2021 Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka Rp6.909 miliar Berarti, ekuitas perusahaan naik Rp50 miliar atau 0,72% Nah, dari total ekuitas Rp6.959 miliar Perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak Rp5.908 miliar Artinya, 84,90% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini Jika dibanding tahun sebelumnya Post ini naik Rp49 miliar atau 0,84% Keempat, pendapatan GWSA punya pendapatan Rp38,97 miliar sampai Rp3.2021 Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah Rp26,54 miliar Berarti, pendapatan perusahaan naik Rp12,43 miliar atau 46,83% dalam satu tahun terakhir Kelima, biaya pokok GWSA punya biaya pokok penjualan sebanyak Rp18,57 miliar Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah Rp12,98 miliar Berarti, biaya pokok naik Rp5,59 miliar atau 43,07% dalam satu tahun terakhir Keenam, laba GWSA mampu menghasilkan laba sebanyak Rp48,95 miliar Jika dibanding tahun sebelumnya di angka Rp68,48 miliar Berarti, laba perusahaan turun Rp19,53 miliar atau 28,52% dalam satu tahun terakhir Ketujuh, rasio keuangan GWSA punya ROI 0,93% dengan NPM 125% Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 8,11% Rasio keuangan GWSA tidak terlalu menarik meski NPM mencapai 125% Hal itu karena secara detail, laba perusahaan turun hingga 28% Meski begitu, GWSA punya rasio DER yang sangat rendah, di mana hanya 8% saja Kedelapan, valuasi Saham ini punya PER 18,88 kali dan PBV 0,18 kali Valuasi saham ini cukup unik, PERnya mencapai 18 kali Tapi PBV saham ini hanya 0,1 kali Bukankah valuasi seperti ini jarang kita temukan, di mana saham hanya dijual 0,1 kali dari book value-nya Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya 1. Total aset naik karena ada kenaikan investasi pada entitas asosiasi 2. Penurunan laibitas karena utang bank yang berkurang 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah 4. Laba berkurang karena ada kerugian lain-lain yang meningkat di tahun 2021 5. Rasio keuangan biasa saja, tapi saham ini unggul dari sisi resiko likuiditas 6. Valuasi PBV saham ini sangat rendah Demikian analisa singkat saham GWSA berdasarkan laporan Keuangan Triuluan 3 2021 Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari suruh penang pribadi Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika bisa saham ini Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Maksa saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu yaitu Strategi Nambung Saham, Analis Report, dan The Stock Market Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut Ebook Strategi Nambung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nambung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook Analis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan Keuangan Terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari tiga ebook tadi, silakan catway akan nomor yang tertengah di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia Thank you Terima kasih telah menonton!